Intro Kapolda Aceh Irjen Polisi Wahyu Widada didampingi Kapolda Respirum AKBV Taufik Hidayat meninjau langsung lokasi posko pengecekan peralatan medis dan perungkapan guna melihat langsung kesiapan anggota yang terdiri dari BPBD, Dinkes, TNI Polri dan Dinas Perhubungan Kapolda mengatakan pengecekan pada kesiapan personel guna mendukung program pemerintah terkait larangan modik lebaran tahun ini dimana hanya kendaraan khusus yang diperbolehkan lewat seperti truk kebutuhan pokok, truk bahan bakar minyak, dan ambulan dan untuk perjalanan dinas harus disertakan surat bewas COVID baru diperbolehkan lewat ini pemerintah sudah mengeluarkan larangan modik jadi mari kita hormati dan patuhi larangan modik dari pemerintah saat kesiapan sudah mengeluarkan perjalanan nomor 13 sudah diatur juga dalam tata cara pelaksanaan tugas di lapangan dalam cara pelaksanaan perjalanan modik dengan peraturan Menteri Perhubungan nomor 13 juga tahun 2021 mari kita sama-sama patuhi dan semua itu dilaksanakan untuk mencegah penyebaran berus COVID-19 kita pahami bahwa tahun lalu setiap habis sebaran, setiap habis libur, libur panjang selalu ada peningkatan ini akan ada diberpanjang makanya untuk mencegah supaya tidak terjadi peningkatan mari jangan mudik kapalda Aceh Hirjem Polisi Wayuidada juga menambahkan harga masyarakat mematuhi larangan modik yang sudah dikeluarkan pemerintah masyarakat tetap bisa melakukan selaturahmi baik menggunakan sosial media tanpa harus berjumpa langsung dari Birun, Tim Liputan Aceh TV melaporkan